Ada gak sih tips and trik yang bisa dipersiapkan untuk aku atau mungkin Sobat Rupiah yang lagi nonton atau lagi dengerin untuk ikut seleksi PCPM ini? Ada gak? Siapa dulu nih? Kak Novita atau aku nih? Ayo ambillah dulu Kak. Aku dulu yang lebih tua, senior-senior. Paling penting tips dari aku tuh pertama doa orang tua. Itu paling makbul dan mujizat dari Tuhan tuh doa orang tua. Pokoknya sebelum berangkat tes, kalau aku berangkat tes ya, kalau kamu berangkat Zoom. Perangkat tes dulu tuh pasti minta doa orang Bapak Ibu, pokoknya minta dilancarkan. Itu penting banget yang pertama. Yang kedua itu, kan ini, jadi kan dalam setiap tahap itu ada waktu rentang dua minggu, akhirnya ya Sin ya? Iya kan dua mingguan. Nah, kalian jangan belajarnya tuh pas kayak dapet pengumuman baru belajar. Menurutku tuh kalian belajar tuh pas, jadi kalian tuh kayak optimis aja gitu, bakal lulus gitu loh. Kalian belajar aja dulu, sebelum regardless kamu lulus apa enggak, udah siap jadi gitu loh pas hari H dateng. Dan aku tuh belajar tuh secara online juga ada materi dari BI, cari aja di Google kayak kebijakan moneter atau operasi pasar terbuka. Seperti itu banyak kok di Google dari BI langsung juga materinya. Dan juga aku tuh lulus dulu direkomendasi sama pegawai dari Bank Indonesia juga ada buku nih, bukunya Pak Perry, Kebijakan Bank Sentral. Lulus tuh aku sempet baca skimming tentang apa sih BI tuh ngapain aja, apa kebijakan inflasinya seperti apa yang diterapkan di BI. Menurutku dapet banget sih kalau kalian mau baca kayak sekilas-sekilas aja kayak tentang BI tuh ngapain, undang-undangnya seperti apa tentang BI, bisa banget kalian baca buku ini. Terus yang terakhir adalah selama tes PCPM itu ada hotline untuk anak-anak PCPM kalau mau tanya-tanya tentang apa kayak kalian bingung tentang tahapan ini kalian pakai baju apa, atau tahapan ini tuh gimana sih prosesnya. Kalian tuh bisa langsung kayak hubungi ke hotline-nya Bank Indonesia untuk PCPM, bantu banget kok. Aku dulu tuh sering telepon mereka terkait masalah pakaian, pakaiannya harus seperti apa, atau nggak. Umumannya kira-kira hari apa gitu, bisa kalian tanya-tanya gitu. Daripada nanya temen, sama-sama nggak tau juga kan, mendingan langsung tanya BI, lebih jelas juga. Iya kan? Aku nambahin sedikit kali ya dari Kak Novita, untuk berdoa itu udah pasti. Terus persiapan kalau Kak Novita kan mungkin dari buku ya, kalau dari aku sendiri, mungkin saranin buat anak-anak yang mungkin males buat buku kemana-mana, itu bisa langsung aja akses di website-nya Bank Indonesia, ataupun YouTube channel-nya Bank Indonesia. Karena di website-nya itu sendiri, kalau dulu aku itu, jadi karena emang ada waktu ya, jadi aku ngerangkum gitu, apa aja yang ada di website-nya. Jadi sekalian belajar dan menambah informasi juga, jadi aku ngerangkum, terus biar inget kan, karena kalau nulis sendiri kan lebih inget biasanya. Jadi aku ngerangkumin dari website dan itu udah full package banget sih, jadi disana emang lengkap banget materi-materinya dari mulai sejarahnya, gimana Bank Indonesia terbentuk, sampai kebijakan-kebijakan terbarunya. Terus setiap mau tes, kadang aku juga suka nih nonton-nonton ringan di YouTube channel-nya Bank Indonesia, dan itu serang membantu sih buat mengingat-ingat lagi, mungkin materi yang udah aku tulis, udah aku catat gitu. Kakak ada baca buku yang sama juga gak kayak enak kan? Coba liat Kak tadi bukunya. Pak Peri-in lagi Kak, coba. Bisa ditunjukkan. Kayak di YouTuber. YouTube guru. Apa tadi? Bukunya kebijakan Bank Serentral dari Pak Peri sama Pak Soliki. Kalau aku pribadi sih gak sempat baca bukunya ya, jadi emang purely dari pengetahuan sepanjang di kampus juga, karena emang pas jurusannya ekonomi, terus ditambah sama baca-baca di website dan YouTube channel-nya Bank Indonesia. Sangat membantu banget sih, itu bukunya tebel banget sih. Skimming, skimming, makanya aku bilang skimming aja, gak perlu sampai kayak apalin rumus-rumus ekonominya gak perlu. Nanti mual ya. Nanti malah lupa semua pas tes. Iya bener banget sih. Itu ya guys, jangan lupa dicatat bukunya. Kan penting banget nih. Ini buktinya pembacanya udah masuk sini nih, udah lolos masuk menjadi pegawai Bank Indonesia. Oke Kak, sangat ini sih, jadi nambah insight baru apa aja yang perlu dilakuin untuk mungkin sahabat rupiah yang mau ikut tes PCPM. Nah untuk terakhir nih, terakhir banget untuk menutup ini semua nih. Aku mau denger dong pesan atau mungkin saran dari kakak untuk para sobat rupiah yang mau nyoba tes PCPM atau lagi mempersiapkannya. Saran aku untuk para teman-teman yang sekarang lagi mencoba rekrutmen PCPM AKT 36, yang pertama itu harus semangat. Itu penting banget sih kalau nggak ada semangat. Jadinya kita setengah-setengah kan ngejalanin proses rekrutmennya. Terus yang kedua, harus berusaha memberikan 100% di setiap tahapan. Jadi kalau bisa jangan ada tahapan yang kalian menggampangkan lah atau intinya kita selalu menganggap serius setiap tahapan. Terus yang ketiga, sabar. Karena proses rekrutmennya cukup panjang. Jadi sambil kalian menunggu antara jeda-jedanya tuh jadi emang harus sabar aja sih menanti lolos apa nggaknya. Terus harus belajar lagi gitu kan. Nah terus yang terakhir, jangan menyerah sih. Soalnya mungkin di kesempatan ini atau mungkin di kesempatan PCPM 35 belum berhasil masuk nih. Nggak usah kecewa terlalu berat karena di periode selanjutnya biasanya akan dibuka lagi nih si pembukaan rekrutmen PCPM 36. Jadi selama batas umurnya belum lebih, jadi menurut aku sih dicoba aja terus gitu. Brace yourself lah ya. Apalagi kalau udah tahapan akhir terus tiba-tiba ya nggak lolos. Kayak nanggung banget ya kayak. Jadi jangan menyerah guys. Coba terus. Coba lagi ya. Kalau dari kanal Vita apa nih pesannya? Pesan yang pertama sih jaga kesehatan ya. Karena jangan sampai pas lagi tes kalian drop gitu. Kayak abandon atau apa itu kan pasti bakal sangat ada efeknya sama interview kalian atau tes-tes kalian. Apalagi lagi pandemi gini kan guys. Jadi hati-hati banget dan jaga kesehatan kalian. Dan yang kedua itu kayak kata Cynthia tadi kan ada nih jeda antara tes-tes gitu. Jadi kalian sabar menanti. But at the same time kalian juga belajar persiapan untuk tes selanjutnya. Jadi kan ada kayak distraction dikit gitu lah. Jadi kalian nggak stress banget mikirin aku lolos nggak ya. Kalian mendingan belajar aja kayak nyari-nyari hal-hal yang mungkin lebih produktif untuk menunggu waktu itu dateng. Itu aja sih tips dari aku. Yang penting usaha ya dimaksimalkan, preparasinya, sabar, doa ya segalanya harus jadi satu lah ya campur. Kalau menurut aku sih ini aku udah siap banget sih ini untuk tes PCPM. Abis ini kayaknya aku langsung tes. Abis ngobrol-ngobrol. Udah lulus belum? Sun. 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 Sun doain aja ya. Iya. Amin. 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 Oke. Aduh amin banget. Jadi untuk sobat, sobru-sobru atau sobat rupiah yang lagi nonton ini pasti setuju banget sama aku. Kalau misalnya obrolan hari ini itu sangat menarik, sangat seru dan bermanfaat banget untuk ke depannya untuk tes atau ikut seleksi PCPM. Makasih banyak ya kakak-kakak. Atas insight dan ilmunya hari ini pasti sobat rupiah makin dibantu mengenai ilmu-ilmu tentang PCPM ini. Dan jangan lupa sobat rupiah untuk follow akun media sosial Bank Indonesia. Untuk Facebooknya itu bisa cari aja Bank Indonesia Bali dan Twitternya di bi underscore Provinsi Bali. Dan untuk Instagram ada di at bank underscore Indonesia underscore Bali. Oke. Dan karena udah nonton sampe akhir nih sobat rupiah bisa like, comment, dan share video ini ke sobat rupiah lainnya supaya kita semua tau. Dan jangan lupa subscribe akun ini. Kakak tau gak akunnya apa namanya? Apa tuh Tasya? Iya. Ini buat Bank Indonesia KPW Bali. Jadi jangan lupa juga dihidupin loncengnya supaya gak ketinggalan notifikasi dari akun ini setiap mau upload-upload gitu. Nah sebelum ini nih sebelum penutupan aku mau ngasih pantun ala-ala Bank Indonesia kan. Oke pantunnya gini, ikan hiu makan sushi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih sampai jumpa lagi. See you next video guys. Bye. Sintya ayo. See you. Sintya ayo. 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 Terima kasih.